Perpun nomor 2 tahun 2017 yang sudah disahkan menjadi undang-undang merupakan langkah antisipasi pemerintah terhadap keberadaan Ormas yang ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Demikian disampaikan Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Rosarita Niken Widyastuti di Denpasar. Menurut Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kementerian Kominfo RI, Rosarita Niken Widyastuti, hingga kini jumlah Ormas sangat banyak di Indonesia yang menembus angka 350 ribu Ormas. Banyak Ormas bertujuan baik, namun ada pula Ormas yang bertujuan menyebarkan aliran tertentu dan ingin mengganti dasar negara Pancasila. Mengubah dasar negara sama saja dengan mengubah arah Republik Indonesia. Padahal Pancasila sudah final dan harga mati bagi NKRI. Rosarita menambahkan, pemerintah bertindak cepat menerbitkan Perpu No. 2 tahun 2017 yang telah disesahkan menjadi undang-undang, agar bisa menekan dan mencabut Ormas yang ingin mengganti Pancasila dan kembali ke jati diri Ormas. Ormas yang berniat untuk mengganti Pancasila, ini tentunya akan mengubah arah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah disitulah karena adanya kegiatan-kegiatan secara terstruktur, kegiatan ini tentunya mengancam masa depan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itulah, pemerintah memandang perlu, kemudian menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yaitu Perpu No. 2 tahun 2017, yang 4 hari lalu sudah disesahkan menjadi undang-undang. Lebih jauh, Rosarita mengatakan, dalam kondisi genting seperti ini, pemerintah terus menggalakkan sosialisasi untuk membuka wawasan dan pandangan masyarakat tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Keradaan Ormas sejatinya sangat dibutuhkan dalam menyatukan NKRI. Agus Udian ke Bali TV